Petugas gabungan Satpo PP di Sub-TNI dan Pori menertibkan sejumlah pedagang kaki lima dan pakir liar di sepanjang jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Para PKL yang berjualan di badan jalan pun pasrah saat lapak dagangan mereka diangkut petugas. Penertiban terus dilakukan petugas gabungan dari Satpo PP, TNI, Pori, dan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi terhadap sejumlah pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi, Senin pagi. Lapak PKL yang ditertibkan merupakan pedagang yang berjualan di badan jalan dan trotoar. Padahal lokasi itu termasuk kawasan zona merah bagi PKL untuk berjualan. Tidak hanya meminta pindah berjualan, petugas juga mengamankan sejumlah lapak. Meski tidak terima, pedagang pasrah saat lapak dagangan mereka diangkut petugas. Kepala Satpo PP Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi mengaku, pihaknya sering memperingatkan para pedagang untuk tidak berjualan di badan jalan atau trotoar. Namun Senin ini petugas menertibkan dan langsung menyita lapak yang digunakan para PKL. Selain para PKL, petugas juga menertibkan para pengendara yang parkir sembarangan. Beristiawan, Bandung TV